Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang proposal penelitian tentang cumi-cumi disini kita bahas dulu tabtar belakangnya tabtar belakang secara umum secara umum sudah boleh maksudnya ini penelitiannya dilakukan di TPI Wujung Baru Wujung Baru itu salah satu TPI yang ada di Aceh Barat Aceh Barat ini sebagai pendahuluan awalnya jadi dia menjabarkan kekuasannya nelayan disini cumi-cumi cumi-cumi itu ingin dilihat kajiannya apakah sesuai dengan panjang beratnya jadi ingin meneliti hubungan panjang berat ini rumusan masalahnya bagaimana hubungan panjang berat cumi-cumi terhadap pertumbuhan yang diharapkan di TPI Wujung Baru kemudian juga belum ada data tentang hubungan panjang berat nah di daerah situ belum ada data tentang hubungan panjang berat makanya akan mencoba diteliti kemudian penelitian ini berkuji untuk mengalami hubungan panjang berat kemudian di TPI Wujung Baru Wujung Baru itu berada di Kecamatan Juman Palawan Aceh Barat kemudian manfaat penelitiannya itu melalui kajian hubungan panjang berat akan memberikan informasi atau serta dapat menestimasi bagi masyarakat akademisi dan sebagai data awal ataupun informasi ataupun data serta dapat dan maksudnya ini dan kemudian ini yang menjadi pertanyaan adalah mengestimasi apa jadi bagian apa yang akan diestimasi hubungan panjang beratnya seperti apa anak kalau yang peneliti sudah tahu tapi kalau masyarakat tidak tahu apa sih yang dihasil apa sih yang didapat dari kita mengukur panjang berat apakah data sebaran ataupun data kelayakan ikan yang tangkap apakah cumi-cuminya sudah ukuran yang normal ataupun terjadi favorishing makanya terdapat yang didapat cuma cumi-cumi kecil ini tujuan pustakanya klasifikasi dan maklologi cumi-cumi ini tentaklenya ini ada lengan dengan tentaklenya bagian tentaklenya ini bagian lengannya ini ada panjang mantel paling maksimal itu 34 mm 340 mm atau 34 cm ya satu rol penggaris itu mungkin yang panjangnya tapi kalau yang tidak panjang umumnya kita paling 15 nah sekitaran ini morfologinya jadi mungkin yang 34 tadi yang batasan matanggonat matanggonat pada umumnya atau yang maksimalnya karena kan semakin kecil ditangkap berarti stoknya itu semakin sedikit tapi kalau ditangkap yang besar berarti emang stoknya masih bagus ataupun emang masih pada ukuran normalnya jadi dia sempat besar kalau ditangkap kalau ditangkapnya kecil kemudian kemudian cumi-cumi menangkap menghasilkan jentake juga menghindari musuhnya melalui cinta cinta yang diseburkan kemudian juga cumi-cumi itu hewan yang terbarik pada bahan cahaya yaitu fototaktif positif jadi dia sudah melalui yang ingin menangkapnya bisa pakai batuan lampu biar cumi-cumi mudah datang kemudian ada radula radula kalau salah saya mulut dipergirigi ya nah disini ukuran jantan benar-benar bisa dibedakan benar-benar mungkin agak lebih besar di bagian mantel ya kalau-kalau ini produksi perikanah nah disini ingin mengunggulkan data produksi cumi-cumi cuman masalahnya data yang diekspor dan didapat 2013 2013 sudah terlalu lama ya kalau bisa 1 tahun atau 2 tahun berakhir jadi kita masih akurat untuk pengembangan cumi-cumi tapi kalau datanya sudah terlalu lama tidak akurat lagi takutnya potensi ekspor dan impornya tidak seperti itu lagi sudah meningkat ataupun turun nah disini jelaskan potensi cumi-cumi yang di Aceh itu ada kebanyakan di WP52 atau di daerah sederhana dari hubungan panjang berat disini mungkin belum jelaskan ya apa sih manfaat dari pengukuran panjang berat sampai kita cuman mengukur tapi tidak dijabarkan apa fungsi manfaatnya sama ini penelitian-penelitian sebelumnya jadi mungkin sebelumnya sudah ada yang meneliti panjang berat jadi gambarkan panjang berat di kawasan A seperti apa di daerah B nah seperti apa jadi disitu akan mendapatkan kesimpulan oh di daerah ini seperti ini di daerah itu seperti ini manfaatnya jadi cara mengukur panjang berat seperti apa jadi sudah ada gambaran jadi tidak terkesan hal yang baru gitu jadi kita harus lebih mengeksplor apa yang perlu kita pelajari nah disini metode penelitian waktu dan tempat penelitian nah disini sudah ada wawancara kalau wawancara biasanya ada ada dua tahapan kalau bukan dia pake visioner dia pake yang rekaman jadi mungkin kalau visioner bisa kita perlihatkan kalau rekaman bisa kita putar di video atau kita sertakan link inilah hasil wawancara bersama nelayan dan orang yang petugas TPI lah kemudian alat dan bahan sederhana kamera alat timbangan digital misal dan cumi-cumi mungkin kalau buku masuk di referensi web untuk butuh hard copy mungkin dia dimasukkan disini ini prosedur pengambilan data disini dia langsung ditempat langsung melihat oleh dengan masyarakat yang menangkap ikan cumi-cumi itu mungkin yang maksudnya wawancara itu dia wawancara ketika dia mengambil sampel serfasi macam pertanyaan sederhana tapi kalau wawancara yang konsisten atau apa dia harusnya ada visioner yang biar jelas dan didapat pengambilan sampelnya itu menggunakan random sampling cuman masalahnya random samplingnya tidak dijelaskan seberapa besar randomnya apakah 10% dari nelayan yang mengambil cumi-cumi atau ditentukan 5 titik dari sebarannya mungkin di titik sini satu di titik mana satu jadi kita konsisten kalau random kayak gini benar-benar terlalu random mungkin diambilnya bisa dua kali bisa tiga kali bisa gimana jadi terlalu bebas harusnya dijelaskan dari awal ini pengumpulan data primer analisis data linier alometrik di rumusnya data retanya sudah bisa diperoleh pada saat di sana berat total panjang mantel yang diregresikan seperti umum itu juga faktor kondisi overrelatif total lomba cumi-cumi gabungan standar yang diprediksi dari sampel yang ada ada caranya memprediksi itu sebelumnya kita mencari rumus ini dulu total dengan panjang dan ada koopisi yang akan dicari dulu menggunakan excel sederhana sudah bisa diformulasikan dengan rumus ini juga daftar setakannya mungkin sudah saya lihat kurang banyak nah ini juga penulisannya juga memperhatikan panduan panduannya ada mungkin tulisannya juga kurang pas ini karena saya juga baru memindahkan laptop lain jadi tidak support tulisannya ada rapat oke deh reviewnya sampai sekian dulu segera diperbaiki kalau ada kesalahan nanti kita perbaiki bersama ataupun saya diarahkan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Allah tentu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati